Ya, pemirsa arakan sahur merupakan tradisi yang telah ada sejak tahun 1966 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ketika pulang suci Ramadan. Arakan sahur ini bertujuan membuat suasana sahur semakin meriah. Tradisi ini selalu ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam festival arakan sahur Tanjung Jabung Barat, bermacam-macam penampilan dan suara yang indah ditampilkan dari berbagai bunyi-bunyian ditabuh dengan baik. Seperti beduk, kamelan gong, dan trompet oleh peserta yang mewakili berbagai masjid dan perkumpulan kesenian tradisional yang ada di Tanjung Jabung Barat. Peserta dalam arakan sahur ini berlomba-lomba membawa maket dengan gerobah. Para peserta menghias maket mereka semenarik mungkin, sebagian besar menghias maket pernuasa Melayu, religi, Ramadan Islam, membentuk seperti perahun layan, unta, masjid, ka'bah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Selain itu, para peserta juga memainkan musik tradisional dalam pelaksanaannya yang merupakan kreasi dan diciptakan sendiri dengan memandukan musik-musik tradisional seperti Melayu, Jawa, Bukis, Banjar, dan musik tradisional lainnya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambel Haris. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat berharap anak-anak muda dapat meneruskan kreasi festival arakan sahur yang ada di Tanjung Jabung Barat. Dikatakannya, festival arakan sahur ini merupakan budaya lokal yang ada di Tanjung Jabung Barat dan diharapkan dapat menjadi festival tingkat provinsi. Kita telah menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah merupakan wujud upaya kita mengajak ikut sertaan seluruh komponen masyarakat khususnya para generasi muda untuk bersama-sama menjaga, bersarikan serta menumbuh kembangkan syiat Islam atau tradisi budaya Islami di tengah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui alian kreativitas yang bermaksa religius ini, diharapkan para generasi muda kita dapat berkompetisi secara sehat, menolak-menuangkan atau mengaktualisasikan bakat wawasan keterampilan dan kemampuan yang memadukan nilai estetika atau seni budaya dengan unsur ketauhidan atau keasaan, keimangan dan kemampuan kepada Allah SWT. Sementara itu, warga Kuala Tungkal Adib Mubarak mengatakan, tahun 2023 ini, nuansa arakan sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat meriah. Sebab tahun ini, festival arakan sahur diisi oleh tarian-tarian, yang mana pada tahun sebelumnya tidak ada menampilkan tarian tradisional. Nah, di tahun ini sangat pria sekali, apalagi festival tahun ini dihadiri oleh Pak Gunung Barat dan para pejabat lainnya. Dan tadi kita saksikan bahwasannya ada yang namanya tarian dan arah-arah yang dihadirkan oleh budaya-budaya Bukal Mubarak. Diketahui, festival arakan sahur dikelar selama empat kali dari minggu pertama hingga minggu keempat oleh Pemkap Tanjung Jabung Barat selama bulan Ramadan dengan hadiah uang, ropi, dan piala bergilir. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.